assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama fans tv channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya ya guys seperti yang sudah kita saksikan di episode sebelumnya Nopia merasa ada yang aneh dengan bayi yang ada dalam kandungannya karena sudah beberapa hari tidak ada pergerakan sedikitpun dari bayinya padahal sebelumnya Nopia sering merasakan pergerakan bayinya yang menendang-nendang perutnya namun seperti yang kita ketahui ya guys Nopia belum mengatakan kepada siapapun kalau bayinya sudah beberapa hari ini tidak ada pergerakan dokter pun sebelumnya sudah bilang kepada Nopia pada saat Nopia diperiksa atau di USG kalau bayinya lemah tidak seperti pada saat diperiksa beberapa waktu yang lalu dan ini akan membuat Nopia semakin mengkhawatirkan kondisi bayinya tapi untuk saat ini Nopia masih belum kepikiran untuk memeriksakan kembali kandungannya itu apalagi Nopia sekarang disibukan dengan kondisinya setelah Pak Asrap yang penyakitnya tiba-tiba kambuh akibat terlalu banyak pikiran setelah kedatangan Pak Arjuna yang sengaja datang dan merendahkan keluarganya tapi sangat besar kemungkinan ya guys Nopia akan memeriksakan kandungannya dan tidak menutup kemungkinan juga ya guys terjadi sesuatu dengan bayi yang ada dalam kandungan Nopia dan tidak menutup kemungkinan juga bayi yang sedang Nopia kandung itu sudah meninggal dalam rahimnya tentunya jika itu benar terjadi maka ini akan menjadi suatu yang membuat Nopia sangat terpukul dan bukan hanya Nokia Jepri pun akan ikut merasakan apa yang yang Nopia rasakan Hakim beserta keluarganya pun pastinya akan sangat syok karena Bu Indri dan Hakim sangat mengharapkan kehadiran bayi itu Bu Indri dan Hakim juga dipastikan akan kehilangan kesempatan dan harapan untuk membuat Nopia kembali pada Hakim tapi jika itu benar-benar terjadi apakah Pak Arjuna akan bisa menerima Nopia untuk menjadi pendamping Jepri ataukah Pak Arjuna akan tetap dengan keputusannya dan akan tetap berusaha menjauhkan Jepri dengan Nopia tapi yang pasti apapun yang terjadi Jepri tidak akan pernah berhenti memperjuangkan cintanya untuk Nopia semoga saja Jepri dan Nopia akan tetap berkuat menghadapi semua rintangan apapun yang akan menghalangi hubungannya Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video mimpin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video mimpin selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati